Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya masih sama yaitu tentang bangun datar Hari ini kita akan belajar untuk menghitung luas segitiga Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan Di sini terdapat 3 bangun segitiga Bangun yang pertama, kedua, dan ketiga Kita mulai dari yang pertama Untuk mencari luas segitiga kita dapat menggunakan rumus Luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi dua Perhatikan Alas dikali tinggi dibagi dua Baik ya, kita yang pertama dulu Di sini ada segitiga siku-siku Yang mana alasnya yaitu 8 cm Tingginya 6 cm Dan sisi miringnya yaitu 10 cm Jadi untuk mencari luas Yaitu alas dikali tinggi dibagi dua Alasnya yaitu 8 cm Dikali tingginya 6 cm Dibagi dua 8 dikali 6 hasilnya 48 Dibagi dua 48 dibagi dua hasilnya 24 Jadi Luas segitiga pada bangun ini Yaitu 24 cm Persegi Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang kedua Luas Yaitu Di sini Luasnya sama Yaitu Dengan Alas dikali tinggi dibagi dua Alasnya yaitu Ini alasnya 12 cm Dikali tinggi Perhatikan Di sini T T itu tingginya ya Tingginya itu yang ini Yang lurus ke bawah ini ya Tingginya Kita tulis di sini T Sama dengan 5 cm Jadi 12 Dikali 5 Dibagi dua 12 12 dikali 5 Hasilnya 60 Dibagi dua 60 Dibagi dua Hasilnya 30 Jadi Luas segitiga yang kedua ini Yaitu 30 cm Persegi Mengerti? Kita lanjut ke contoh berikutnya Ini ada segitiga tumpul Karena apa? Karena salah satu sisinya ini Lebih dari 90 derajat Untuk mencari luas Sama Menggunakan rumus Alas Dikali tinggi Dibagi Dua Perhatikan Di sini Segitiganya itu yang saya Garis pakai warna hitam ini ya Jadi Alasnya Yaitu yang ini Alasnya Dari sini Kesini Yang hitam saja ini Adalah 8 cm Dikali tinggi Perhatikan Tinggi itu Kalau di sini Tadi kan Tegak lurus Ya ini Lurus Jadi lurus ke bawah Ini juga yang lurus ke bawah Di sini yaitu 7 cm Dibagi Dua 8 Dikali 7 Dibagi 2 8 dikali 7 Hasilnya 56 Dibagi 2 Hasilnya 56 Dibagi 2 Adalah 28 Jadi Luas segitiga Yang nomor 3 ini Yaitu 28 cm Persegi Mengerti? Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Dapat bertanya melalui kolom komentar Terima kasih Dibagi Jika ada pertanyaan Si Jika ada pertanyaan Terima kasih.